Assalamualaikum Pak Semangat G Assalamualaikum Sahabat Rumah Nesia Selamat datang kembali ya di channel Rumah Nesia Solusi dan Inspirasi Rumah Indonesia Oke sahabatku semua Disini kita lagi di kawasan BTU ya Kota Malang Kita akan mencoba ngabsin rumahnya Satu persatu ya Kita akan mengambil inspirasi Dari dua aja ya Dari pagar sama kanopi Oke disini ada pagar besi ya Nah ini juga buat Inspirasi sahabat Rumah Nesia Yang mau membuat pagar Bisa model seperti ini ya Garis vertikal lurus Dengan menggunakan pagar besi Oke Nah sekarang kita ke bagian kanopinya Nah ini dia sahabat Disini menggunakan kanopi Rangkanya rangka besi ya sahabat Nah seperti ini Rangka besi dan dia menggunakan Atap spandex Terus yang di ujung Yang di tembok juga dipasang itu Ditempelkan di dindingnya Sama di sebelah sini juga Dia dipasangkan di dindingnya Yang itu ya sahabat ya Nah kita ke samping Ini sedikit menarik sahabat Kita ke samping Rumah sampingnya Ini juga pakai kanopi besi Sama Cuma disini ada sedikit perbedaan ya Dia lebih simple sih Menurutku secara Secara desain rangka Untuk dari segi depannya itu Dia pakai pola besi Kayak bentuk ikan ya Kalau yang sebelah sini Dia pakai garis Diagonal aja ya Nah itu ya Bisa ada tiga Garis besi yang disini Dia pakai Kayak besi lengkung Terus dia di tengah Tanpa ada tambahan lagi Rangka Kalau yang di sebelah Kanan Kini Ada tambahan rangka Di tengah Ya mungkin Sahabat semua bisa Mengambil inspirasi ya Mana yang mungkin Lebih cocok Untuk rumah sahabat semua Oke ini yang sebelah Kiri Dan ini yang sebelah kanan Sama-sama Tidak pakai talang Untuk bagian depan Kanopinya Dan di pagarnya Ini dia Yang rumah ini Pakai besi juga Tapi dia pakai Yang plat ya Jadi Ini Bagarnya beda Dengan yang sebelah kanan Nah Oke Kita lanjut Ke Depan Ke samping ya Nah ini ke depan Disini Dia juga sama Pakai pagar plat Untuk bagarnya Nah ini sahabat ya Dengan Lebar 7 meter Untuk rumahnya Dan ini Kanopinya Hampir sama Dia Pakai rangka besi Tapi ini Menggunakan Alderon ya Sahabat Untuk atap Kanopinya Nah Ini menggunakan Alderon Jadi Lebih mahal ya Secara bahan ya Kalau yang sebelumnya Pakai atap Spandek Yang ini pakai Alderon Dan modelnya Ini Hampir mirip Hampir mirip Dengan Kanopi yang tadi Dia pakai garis Diagonal Cuma disitu Ada Total Ada 4 Di tengah Ada 2 Garis Diagonal Kalau yang Sebelah Ini tadi Dia cuma ada Satu Ada satu Garis diagonal Untuk bagian depannya Silahkan Bisa di Nanti bisa Dijadikan referensi Kira-kira mau cocok Yang mana Jika ada yang Menggunakan Model kanopi Seperti ini Dan Ini rangkanya Juga pakai besi Minimalis Cuma satu Aja Untuk tiang Kanan Dan kirinya Kita geser Kita geser Kesini Nah Ini Ini Barusan pasang Sahabat Cuma kemarin Admin Belum sempat Meliput Tukangnya Waktu masang Karena bentrok Dengan jadwal Di Tempat yang lain Nah Ini dia Pakai Kanopi Sepandek Sebenarnya Cuma Finishing Yang pakai PVC Sahabat Ini ya Beda sekali Nah Ini pakai PVC Dan ini pakai Warna hitam PVC Polos Kita lebih dekat Nah Ini yang pakai PVC Jadi terlihat Minimalis Modern Elegant Kita lepak Zoom out lagi Nah Itu dia Untuk pakarnya Pakai Pakar Besi Jadi pakai Kombinasi Warna hitam Untuk pakar Dan atap Kanopinya Juga warna Hitam Nah Itu yang Samping Tadi Yang pakai Alderon Yang ini Pakai Spandek Tapi Di finishing Dengan PVC Nah Itu ya Sahabat Jadi Sahabat Semua Bisa Nanti Mengambil Mana Yang Sesuai Antara Yang Spandek Biasa Atau Yang Pakai Alderon Atau Pakai Yang Seperti Ini Yang Menggunakan Finishing PVC Oke Dan Kita Coba Kedepannya Sini Nah Disini Hanya Ada pagar Aja Belum Ada Kanopinya Sahabat Disini Bagarnya Besi Cuma Dia Menggunakan Jadi Menggunakan Sayu Seperti Itu Dan Ini Cara Warna Juga Terlihat Elegan Juga Untuk Bagarnya Nah Ini Ya Sahabat Nanti Coba Semoga Waktu Masang Kanopi Admin Bisa Mereview Pengerjaannya Oke Kita Kesamping Ini Rumah Juga Rumah Sahabat Rumah Nesia Juga MC Laundry Kita Coba Dari Pager Dulu Oke Nah Ini Pelangkannya Besi Cuma Ini Menggunakan Kalsi Plank Jadi Lebih Hemat Juga Secara Budget Seperti Ini Saya Zoom Out Jadi Nanti Bisa Request Ke Tukang Ini Sekian Pas Dengan Tangan Saya Nah Kalau Yang Ini Dibagi Dua Ya Sahabat Dibagi Dua Yang Ini Lebih Kecil Oke Kita Selanjutnya Kita Kanopi Atap Menggunakan Atap Spandek Biasa Bajaringan Terus Yang Dikayu Ini Menggunakan Genteng Metal Sahabat Semua Jadi Ini Kurang Lebih Harganya 30 Ribuan Persatu Nah Ini Jadi Ini Menggunakan Genteng Metal Dan Disini Ada Tangkanya Rangka Kayu Nah Ini Kalau Rangka Besinya Hampir Sama Dengan Kanopi Kanopi Sebelumnya Sahabat Semua Hampir Sama Dan Semuanya Disini Tidak Menggunakan Tidak Menggunakan Talang Untuk Bagian Depannya Tapi Dia Lebih Simple Dan Bagian Depannya Cuma Besis Lonjor Aja Kalau Yang Disitu Kadikan Dia Itu Di Bagian Depan Ada Double Rangka Terus Dikasih Yang Tengah Dengan Besi Kecil Melingkar Atau Melengkung Seperti Ikan Nah Ini Disamping Juga Dia Menggunakan Kalsiplang Untuk Tembok Minimalis Oke Kita Kedepan Nah Ini Yang Pernah Ini Yang Pernah Kita Review Yang Pernah Kita Review Di Video Kita Awal Yang Rumah Indonesia Waktu Pembangunan Kanopinya Nah Ini Sama Menggunakan Kanopi Spandek Nah Ini Menggunakan Spandek Finishing PVC Jadi Nanti Buat Sahabat Semua Yang Penasaran Dengan Proses Pembuatan Kanopi Ini Saya Sertakan Link Videonya Di Deskripsi Video Ini Ya Nanti Ya Nah Ini Dia Sama Untuk Bagarnya Juga Menggunakan Besi Cutting Ya Nah Seperti Ini Sahabat Semua Oke Kita Geser Kita Geser Disini Ada Nah Kalau Ini Sedikit Berbeda Satu Yang Pertama Yang Saya Lihat Dari Kanopi Ini Dia Menggunakan Talang Ya Sahabat Ya Ini Baru Kita Menemukan Kanopi Yang Menggunakan Talang Nah Ini Rangkanya Rangka Kanal C Atau Bajaringan Menggunakan Talang Juga Disini Talang Air Yang Depan Yang Hitam Ini Dan Untuk Atap Kanopinya Sahabatku Yang Satu Ini Menggunakan Alderon Sahabat Menggunakan Kanopi Alderon Atap Alderon Untuk Bagian Depan Ini Saya Juga Suka Memadukan Antara Loster Nah Ini Loster Dan Disini Untuk Pagarnya Minimalis Kali Konsep Konsep Industrial Gitu Jangan Besi Rangkat Kecil Kecil Nah Ini Ya Sahabat Ya Nggak Seberapa Tinggi Tapi Estetik Sekali Sahabat Nah Ini Oke Kita Geser Ke Bagian Depan Ini Di Rumah Depannya Konsep Pagarnya Hampir Sama Menggunakan Pager Besi Dengan Jaring Jaring Kecil Seperti Ini Terus Disini Yang Beda Adalah Untuk Kanopinya Kanopinya Menggunakan Rangka Besi Sedangkan Untuk Atap Ini Menggunakan Solar Tough Nah Ini Sahabat Semua Dia Lebih Mahal Sahabat Solar Tough Untuk Harganya Pasti Lebih Mahal Ya Jadi Ini Bisa Terlihat Transparan Ini Modalnya Solar Tough Teh Sahabat Semua Jadi Warnanya Hampir Mirip Teh Ini Sahabat Semua Simple Dan Ini Bedanya Dengan Kanopi Kanopi Sebelumnya Pakai Rangka Model Huruf V Seperti Ini Untuk Tiangnya Sama Di Sebelah Kanan Dan Di Sebelah Kiri Juga Sama Seperti Ini Oke Sahabat Semua Jadi Sudah Ada Kanopi Sepandek Atau Bajaringan Dengan Kenal C Ada Kanopi Dengan Besi Dan Ada Kanopi Dengan Plafon PVC Dan Yang Ini Juga Beda Dengan Solar Taf Ya Sahabat Semua Oke Disini Di Paling Ujung Karena Di Sebelah Sana Rumah Lantai 2 Tanpa Kanopi Disini Sama Hampir Sama Untuk Bagarnya Menggunakan Besi Plat Cutting Seperti Ini Dan Untuk Kanopinya Ini Menggunakan Kanopi Besi Mirip Seperti Yang Rumah Di Ujung Tadi Dengan 2 Baris Di Tengah Dan Untuk Atap Kanopinya Menggunakan Alderon Seperti Ya Sahabat Oke Sahabatku Semua Sampai Disini Perjumpaan Kita Semoga Contoh Kanopi Dari Rumah Sahabat Ini Bisa Menginspirasi Sahabatku Semua Jangan Lupa Diloncengin Biar Tidak Keninggalan Info Selanjutnya Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai